Rha, kamu dari tadi disini terus, kamu juga belum makan dan minum obat kan? Rha, kamu tenang aja, dokter bilang kan ini hanya sementara, kaki kamu bisa kembali normal Rha Tenang, kamu nyuruh aku tenang disaat begini mas, bagaimana aku bisa tenang mas? Rha, cukup Rha Apa kamu tau mas, aku itu udah berusaha keras untuk menjadi diriku yang sekarang, karena hal ini semuanya jadi sia-sia Iya, aku tau Rha Enggak, kamu gak tau mas, kamu gak tau bahwa aku pernah dibully dan sangat menderita waktu itu Maksud kamu? Dulu, saat masih sekolah, aku pernah dibully karena penampilan dan wajahku Padahal sebelumnya semuanya baik-baik saja waktu itu Aku bahkan punya banyak teman, tapi tiba-tiba segalanya berubah Aku, aku jadi bahan bully teman-temanku Aku sampai ingat orang-orang yang membullyku dulu dan membuatku gak percaya sama orang lain Awalnya aku cukup bahagia dengan diriku apa adanya Tapi karena perkataan mereka yang menyakitkan membuatku berpikir untuk merubah diriku Aku menghabiskan semua uangku untuk perawatan hingga belanja Semua itu aku lakukan demi mengubah diriku Aku takut kalau aku gak mengubah diriku Orang-orang akan menghina aku Aku benci setiap kali orang selalu berkomentar buruk tentang visiku Ra, maafin aku yang gak tahu soal masalah ini Aku gak tahu kalau kamu punya pengalaman yang buruk hingga membuatmu menjadi diri yang saat ini Semua ini bukan kesalahan kamu, Ra Mereka yang berkomentar buruklah yang salah Aku tahu kamu adalah orang yang peduli sama orang lain, Ra Kamu salah satu wanita yang paling baik yang pernah aku kenal, Ra Gimana kamu bisa tahu mas, kalau aku wanita yang peduli dan baik Sedangkan selama ini aku selalu bersikap egois dan hanya peduli dengan diriku sendiri Enggak, aku tahu kamu bukan orang yang seperti itulah Dira yang pertama kali aku lihat adalah Dira yang sangat peduli dengan orang lain Dira yang punya kepribadian baik Waktu masih sekolah dulu, aku sering melihat kamu memberi makan para tuna wisma di jalanan Kamu bahkan juga sering membantu mereka Hal itu bukan sekali atau dua kali kamu lakuin Tapi hampir tiap hari, Ra Dan aku selalu nungguin kamu waktu itu Permisi, Pak Ini saya ada sedikit rejeki buat Bapak Semoga bermanfaat ya, Pak Terima kasih Terima kasih banyak Aku gak tahu kalau waktu itu kamu perhatiin aku Aku pikir gak akan ada orang yang tertarik denganku waktu itu Aku pikir kamu mau menikah denganku karena aku cantik Aku udah suka sama kamu sejak saat itu, Ra Bahkan sebelum kamu berubah menjadi Dira yang cantik Menurut aku, kamu udah cantik sejak dulu, Ra Kamu adalah Dira yang sama dengan Dira semasa sekolah Kamu tetap Dira yang aku kenal waktu itu Dira yang selalu peduli dan baik hati pada orang lain Maaf Maafkan aku, Mas Karena aku selalu bersikap egois Maafkan aku yang terlalu berambisi untuk menjadi cantik Sehingga membuatku menjadi istri dan ibu yang buruk Kamu bukan istri atau ibu yang buruk, Ra Aku mohon berhenti menyalahkan dirimu Dan mari kita mulai semuanya kembali Maafin saya, Mbak Dira Mas Farid Semua ini salah saya Maksud Bu Rani? Saya yang memasukkan obat yang membuat Dika sakit perut Kamu ngapain, Ra? Aku mau coba bikin bekal buat Dika, Mas Wah, sepertinya kamu mulai berubah, Ra Aku hari ini berangkat lebih cepat Kamu bisa anterin Dika, kan? Iya, Mas Nanti biar aku yang anterin Dika Kamu tenang aja Kamu kasih apa di makanan Dika, Ra Dokter bilang dia keracunan Maksud kamu apa, Mas? Aku nggak mungkin berniat mencelakai Dika Kalau kamu nggak naruh apapun di makanan Dika Tapi kenapa Dika bisa keracunan makanan setelah makan masakan dari kamu, Ra Aku nggak tahu, Mas Kenapa kamu pikir aku bisa setegah itu Aku tahu kamu dari awal memang nggak suka Dika, Ra Tapi yang kamu lakukan ini keterlaluan Kamu nggak percaya sama aku, Mas Kamu pikir aku sejati itu Oke, aku percaya sama kamu, Ra Dan menyuruh Dika untuk tidak dekat dengan Mbak Dira Saya juga berniat membuat Mbak Dira dibenci oleh Mas Fahri dan Dika Dengan membuatnya terlihat seperti menurut saya Berniat jahat pada Dika Bu Rani, apa yang ibu coba masukkan kebakar makanan Dika? Saya nggak ngelakuin apa-apa, Mbak Ini nggak seperti yang Mbak pikir Jangan bohong, Bu Saya melihat dengan mata kepala saya sendiri Enggak, Mbak Nggak mungkin saya berniat jahat begitu sama Dika, Mbak Dika udah saya anggap baik cucu saya sendiri, Mbak Nggak mungkin saya berniat menyakiti Dika Mas, tadi aku lihat Bu Rani mau memasukkan sesuatu kebakar makanan Dika Pas itu dia berniat buruk sama Dika Saya nggak ngelakuin itu Saya nggak mungkin menyakiti Dika Saya sangat menyayangi Dika Nggak mungkin saya melakukan hal jahat pada Dika Mungkin kamu hanya salah paham, Mbak Lagian, Bu Rani udah sangat lama mengurus Dika Nggak mungkin Bu Rani melakukan hal yang menyakiti Dika Kamu nggak percaya sama aku Kalau gitu kita buktikan apa yang dia masukkan ke dalam bakal Dika Dan saya juga yang membuat Mbak Dira tidak bisa berjalan seperti ini Bu, saya masih tidak mengerti kenapa Bu Rani sampai tega melakukan semua ini Selama ini semuanya baik-baik saja Tapi, kenapa Ibu begini, Bu? Salah saya apa, Bu? Bu, tolong kasih tahu alasan kenapa Bu Rani melakukan semua ini Maafin saya, Mbak Saya salah karena selalu menuruti kemauan anak perempuan saya Saya pikir apa yang anak saya katakan semuanya benar Tapi, saat saya mendengar pembicaraan Mas dan Mbak tadi Saya jadi berpikir Mungkin anak saya yang salah selama ini Anak Bu Rani, apa hubungannya saya dengan anak ibu? Saya punya anak perempuan, Mbak Namanya, Sara Dia bilang dia adalah teman satu sekolah dengan Mbak Dira dulu Sara? Sara bilang kalau Mbak Dira adalah penyebab hidupnya berantakan Karena itu, Sara menyuruh saya untuk membalaskan dendamnya kepada Mbak Dira Mas, aku masih nggak ngerti Kenapa Sara anaknya Bu Rani ingin balas dendam kepada aku Kamu yang sabar ya Sebentar lagi kamu akan tahu alasan dia melakukan semua ini Kamu? Jadi, kamu Sara anaknya Bu Rani? Bagaimana bisa orang yang selalu membuli aku habis-habisan Membalaskan dendamnya pada orang yang dia buli? Maksudnya apa, Ra? Dia, Sara Dia adalah orang yang membuli aku waktu sekolah dulu Dia yang paling sering membuli aku sampai aku takut ketemu orang lain, Mas Aku selalu ketakutan setiap hari Sara adalah ketakutan terbesarku waktu itu Dia alasan aku seperti ini Sara secara tidak langsung membuatku menjadi wanita egois dan jahat Ra, maafin aku, Ra Aku banyak salah sama kamu Aku Aku hanya iri sama kamu, Ra Kamu punya segalanya Sementara aku tidak seberuntung kamu Lantas itu semua salah aku Kamu tahu kamu sudah hancurin hidup aku, Sar Aku tahu aku salah Karena membuat kamu dibully hampir satu sekolah Dan sekarang aku justru berniat menghancurkan keluarga kamu Aku minta maaf, Ra Aku gak sadar kalau perbuatanku sudah melabati batas Hingga kamu jadi gak bisa berjalan begini, Ra Kalau kamu merasa bersalah Kamu harus mempertanggungjawabkan semua perbuatanmu pada aku Mbak Dira, maafkan anak saya Saya akan bersujud kepada Mbak Dira Bu, Bu, Bu Burani tidak perlu melakukan itu Ra, kaki kamu Aku akhirnya berusaha berdamai dengan masa laluku Aku memaafkan Sarah dan Burani Dan yang paling penting Aku berusaha memaafkan dan berdamai dengan diriku sendiri Yang sudah bersikap melampaui batas Aku memutuskan untuk mengurus suami dan anakku sendiri Tanpa bantuan orang lain Aku akan berusaha memperbaiki segalanya Aku akan berusaha memperbaiki segalanya Aku akan berusaha memperbaiki kembangan